Pada saat ini, di salah satu ruang istirahat siswa inti di Sun Moon City, Dao Bailan dan siswa inti lainnya yang bertaruh dengan Kiuksu berkumpul. Suasana di ruang istirahat terasa berat. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, anak ini mungkin benar-benar bisa memenangkan kejuaraan. Ekspresi seorang siswa inti sangat serius. Sebelumnya, dia masih ceroboh, tetapi sekarang dia serius, dia bahkan merasa akan kalah. Kekuatan, kecepatan, esensi sejati, dan bahkan pemahamannya tentang teknik bela diri semuanya berada di puncak ranah Master Bela Diri. Seorang siswa inti botak mengatupkan giginya, saya tidak menyangka ini hanya menjadi surga ketujuh dari alam Master Bela Diri. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya kekuatan anak ini jika dia maju ke surga kesembilan dari alam Bela Diri. Dunia Master Setelah beberapa pertempuran, mereka dapat melihat bahwa Siaping pasti memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan. Ahli biasa dari surga kesembilan alam Master Bela Diri bahkan tidak bisa memblokir satu pun pukulannya. Teknik tinju semacam ini sudah berada di puncak kesempurnaan, memasuki alam kesempurnaan. Setiap gerakan memiliki kekuatan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Ini adalah aura seorang Grandmaster. Pantas saja Kyuksu berani bertaruh dengan kita. Dia tidak bertarung dalam pertarungan yang dia tidak percayai. Seorang siswa inti mengepalkan tinjunya. Dia sangat tidak rela. Jika dia kalah kali ini, bukan saja dia tidak akan bisa mendapatkan pil naga matahari tanpa batas, dia bahkan akan kehilangan obat spiritual berusia seribu tahun. Ini seperti memotong dagingnya. Siaping ini memang sangat mengesankan, tapi mengatakan bahwa dia bisa memenangkan kejuaraan benar-benar melebih-lebihkannya. Siswa inti lainnya dengan potongan cepat tertawa dingin, setelah masuk seratus besar, siapa di antara mereka yang bukan monster. Semuanya punya kartu truf. Beberapa siswa elit di puncak ranah master bela diri bahkan bisa menandingi ahli yang baru saja memasuki ranah Grandmaster. Dia ingin memenangkan kejuaraan. Itu mimpi bodoh. Bahkan setelah melihat penampilan Siaping dalam beberapa pertarungan terakhir, dia masih tidak percaya bahwa Siaping bisa memenangkan kejuaraan. Banyak siswa inti memiliki pemikiran yang sama. Namun meski begitu, mereka masih merasakan sedikit kegelisahan di hati mereka. Ini karena mereka tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki Siaping. Meskipun itu yang kamu katakan, lebih baik aman daripada menyesal. Mata siswa inti berpakaian hitam bersinar dengan cahaya dingin. Kita harus memikirkan rencana yang sangat mudah. Kalau tidak, jika bocah ini benar-benar menjadi juara, kita akan menderita kerugian besar. Ini seperti memotong daging kita dan mengambil darah kita. Ekspresinya ganas dan mematikan. Taruhan ini tidak bisa hilang. Oh, rencana yang sangat mudah. Huo Gang, mungkinkah kamu punya ide? Siswa inti yang hadir semuanya menoleh untuk melihat siswa berbaju hitam. Ini adalah siswa inti Ares Cholege, Huo Gang. Buat dia mundur dari kompetisi. Siswa berpakaian hitam, Huo Gang, mencibir dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan dunia. Menarik. Mendengar ini, mata siswa inti di sekitarnya langsung berbinar. Ini memang merupakan solusi yang bagus. Begitu anak ini Siaping mengundurkan diri dari kompetisi, tentu mustahil baginya untuk menjadi juara. Mereka akan memenangkan taruhan, dan mereka bahkan tidak perlu takut bahwa anak ini akan maju dengan penuh kemenangan dan memenangkan kejuaraan. Brilliant. Metode ini sungguh brilliant. Ini adalah tindakan yang drastis. Jika anak ini mundur dari kompetisi, tentu saja kita akan menang tanpa perlawanan. Masalahnya, bagaimana kita bisa membuat anak ini mundur dari kompetisi? Ini akan merepotkan. Beberapa siswa inti sangat gembira, menganggupkan kepala. Mereka merasa ini adalah rencana yang brilliant. Namun, sulit membuat seseorang yang berpeluang menjadi juara mundur dari kompetisi. Mau bagaimana lagi? Langsung ke intinya. Huo Gang tersenyum sinis. Kami akan langsung memanggilnya dan memintanya mundur dari kompetisi. Saya yakin jika kami, siswa inti, akan menekannya, bagaimana mungkin seorang siswa elit berani untuk tidak patuh. Kalau begitu kita akan memberinya beberapa pil dan menyuruhnya pergi. Saya yakin dia hanya bisa menelan amarahnya. Tentu saja, jika dia tidak memberi kita muka, dan tidak menerima saat kita memberinya muka, kita tidak perlu bersikap sopan padanya. Kita akan langsung menghancurkan gengsinya. Nada suaranya sangat mendominasi, ingin menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Tidak buruk, ini ide yang bagus. Mari kita lakukan dengan cara ini. Biarkan dia mundur dari kompetisi. Ini sangat mudah. Tapi masalah ini harus dirahasiakan. Kita tidak bisa membiarkan Kyusue dan yang lainnya mengetahuinya, kalau tidak akan ada badai. Huff, tanpa bukti, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Tidak perlu khawatir. Banyak siswa inti memutuskan masalah ini dalam beberapa kata. Untuk mendapatkan pilong yang tak terbatas, untuk memenangkan taruhan, mereka tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Huff, aku tidak akan terlibat dalam masalah ini. Dao Bailan menonjol saat ini. Saya masih merasa bahwa masalah ini terlalu tercelah. Menggunakan kekuatan untuk menekan orang lain sangatlah tidak pantas. Ini berarti memberi pegangan pada orang lain. Sebenarnya, meski kita tidak melakukan apapun, anak ini tidak akan bisa menjadi juara. Saat ini, kalian semua takut pada Kyusue, perempuan jalan itu. Di hadapan begitu banyak keajaiban, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak akan mampu menjungkir balikkan surga. Dia menyatakan bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dao Bailan, apa maksudmu dengan ini? Huo Gang menatap Dao Bailan. Kita semua berada di perahu yang sama. Kita harus maju dan mundur bersama. Sekarang anda sebenarnya mengatakan bahwa masalah ini terlalu tercelah dan anda tidak ingin terlibat. Tahukah anda bahwa tindakan anda sangat terpecah belah? Tahukah anda apa artinya mempertimbangkan gambaran besarnya? Banyak siswa inti memandang Dao Bailan dengan ekspresi tidak ramah. Apa? Apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Dao Bailan tertawa dingin. Bukannya aku meremehkanmu. Hanya berdasarkan prajurit udang dan jenderal kepitingmu, aku bisa menangani mereka dengan satu tangan. Anda. Sekelompok siswa inti menatap Dao Bailan dengan marah. Mereka sangat kesal. Cukup, jangan bertengkar satu sama lain di sini. Seorang siswa inti yang sangat dihormati berbicara, karena anda, Dao Bailan, tidak ingin terlibat, maka kami tidak akan memaksa anda. Tetapi anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini. Jika tidak, anda akan menjadi musuh kami, dan kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Dia dipanggil Cao Zhengbin, seorang master yang menakutkan di puncak Grandmaster. Bahkan di antara kelompok siswa inti ini, dia sangatlah kuat. Siswa inti yang tak terhitung jumlahnya memujanya, dan dia sangat dihormati. Begitu kata-kata ini diucapkan, siswa inti lainnya langsung tutup mulut. Tentu saja, meski aku tidak menyetujui hal ini, tapi bisa membuat Kyuxue menderita, aku tetap merasa sangat bahagia. Tentu saja, aku tidak akan memberitahu siapapun. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Dao Bailan berbalik dan pergi. Melihat sosok Dao Bailan menghilang dari ruangan ini, Huo Gang dengan keras membanting meja dengan keras. Dia berkata dengan dingin, pelacur itu, dia membuatnya terdengar bagus. Dia hanya tidak ingin terlibat dalam hal semacam ini dan membiarkan orang lain mengendalikannya. Itu sebabnya dia sengaja mengatakan hal seperti itu. Sekarang dia sudah mendapatkan manfaatnya, dia tidak mau disalahkan. Skema yang bagus sekali. Dia sangat tidak yakin. Lupakan saja. Bagaimanapun, masalah ini sangat bermanfaat bagi kita. Jika dia tidak memberitahu siapapun tentang hal ini, itu akan dianggap sebagai bantuan. Dan dia tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab ini. Cao Zhengbin berkata dengan ringan. Bagaimanapun, kita harus memenangkan taruhan ini. Kita harus benar-benar aman. Matanya menunjukkan cahaya dingin yang menakutkan. Dia bertekad untuk mendapatkan pil ultimate Dragon Sun. Karena dia berada di puncak Grandmaster, dan belum berhasil menerobos. Orang bisa membayangkan keinginannya untuk mendapatkan pil naga matahari tertinggi. 602. Saat ini, Ruang Makan Sun Moon City. Setelah seharian bertempur, Xiaoping datang ke ruang makan untuk makan. Makanan yang disediakan di sini semuanya gratis. Hal ini memberikan manfaat bagi para peserta. Apalagi makanannya beragam. Ada berbagai macam daging monster, makanan lezat eksotis, ramuan roh liar, dan sebagainya. Semuanya sangat lezat dan mengandung energi yang melimpah. Memakannya tidak hanya dapat menghilangkan rasa lelah, tetapi juga dapat memperkuat esensi sejati tubuh. Dia datang ke meja kosong sendirian dan menikmati makanan dengan gembira. Begitu dia makan, itu segera diubah menjadi sejumlah besar esensi kimurni, yang mengalir ke anggota badan dan tulangnya. Xiaoping merasa seluruh tubuhnya hangat, seolah-olah ada lebih dari 10 arus hangat mengalir di tubuhnya. Xiaoping. At ini, seorang pria muda berpakaian merah berjalan mendekat. Dia menatap Xiaoping dengan ekspresi arogan dan berkata, kakakku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Keluarlah sekarang dan cari tempat yang tenang untuk berbicara. Dia tidak sopan dan ingin memanggil Xiaoping. Ada dua atau tiga orang di belakang pria ini. Tampaknya mereka adalah temannya. Xiaoping melirik ke samping dan melihat bahwa pemuda ini juga merupakan peserta dalam seratus besar. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa kakakmu? Jika dia ingin bicara, minta dia keluar sendiri. Mengapa kamu ingin aku pergi lebih? Tahukah Anda betapa berharganya Anda? Apa? Mendengar ini? Sekelompok orang mengungkapkan kemarahan dan menatap Xiaoping. Anak nakal. Pemuda berbaju merah menatap Xiaoping. Kakak laki-lakiku adalah murid inti dan seorang grandmaster. Orang seperti itu mengundangmu, dan kamu ingin dia datang. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Dia mengepalkan tangannya dan menahan amarahnya. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid inti? Hebat sekalikan. Anda ingin memanfaatkan senioritas Anda dan berpura-pura di depan saya. Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Xiaoping berkata dengan nada menghina. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, enyahlah. Saya tidak mau repot-repot berbicara dengan Anda sekelompok pecundang. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan sekelompok orang untuk pergi. Xiaoping. Pemuda berbaju merah itu berteriak dengan marah. Jangan terlalu malu. Suatu kehormatan bagimu bahwa seorang siswa inti mengundangmu. Dia ingin memberimu nasihat. Jangan terlalu berterima kasih. Yang lain juga memiliki kemarahan di mata mereka, dan wajah mereka sangat tidak ramah. Mereka merasa bocah nakal ini tidak tahu bagaimana harus bersikap. Dengan itu, pemuda berbaju merah mengulurkan tangan untuk meraih kerah Xiaoping. Bang. Xiaoping mengangkat tangannya dan memukul dengan tamparan seperti tanduk kijang. Itu tidak memiliki jejak dan mengandung kedalaman bela diri tertinggi, menyebabkan pemuda berpakaian merah tidak dapat bereaksi sama sekali. Ah! Tiba-tiba, pemuda berpakaian merah itu lengah. Wajahnya mendapat tamparan keras, dan seluruh tubuhnya terbang di udara, berputar tujuh atau delapan kali. Dia menjerit nyaring dan akhirnya jatuh dari langit, menghancurkan beberapa meja kayu secara berurutan. Para siswa di sekitar yang sedang makan sangat ketakutan sehingga mereka mundur, menjatuhkan makanan di atas meja. Tanahnya berantakan. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Xiaoping berdiri dan memandang mereka dengan jijik. Tadi aku sudah bilang padamu untuk enyahlah, tapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu malah mengoceh di sini dan mengganggu makanku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak mudah marah? Kalau aku tidak marah, tidak akan ada siapa-siapa. Akan menganggap serius kata-kataku, kan? Katakan padaku, apakah kamu sampah? Apakah kamu perlu dipukuli sebelum kamu tahu apa artinya patuh? Dia mengepalkan tinjunya, dan tubuhnya memancarkan aura pembunuh tanpa batas yang mengintimidasi semua orang yang hadir. F. Chuck, mendominasi, terlalu mendominasi. Melihat perilaku Xiaoping yang kasar dan tidak masuk akal, sekelompok orang yang datang bersama pemuda berpakaian merah itu semuanya terkejut. Mereka mundur lebih dari sepuluh langkah, tidak berani mendekati Xiaoping. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira bahwa bocah ini akan begitu galak. Dia menyerang tanpa berkata apa-apa. Dia hanya mengabaikan aturan kota Sunmun. Dia sangat mendominasi. Para penonton di sekitarnya juga memandang Xiaoping tanpa berkata-kata. Bocah ini masih berani bertindak seperti ini. Dia bahkan tidak marah. Apa yang Anda maksud dengan mudah marah? Mengalahkan orang dengan provokasi sekecil apapun. Tidak ada emosi yang sebesar anak nakal ini. Anda. Pemuda berpakaian merah itu praktis menjadi gila. Dia menutupi wajahnya yang merah dan bengkak karena tamparan Xiaoping barusan menyebabkan wajahnya membengkak, meninggalkan bekas telapak tangan merah. Bahkan dua gigi depannya patah, dan banyak darah muncrat dari mulutnya. Jejak rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah semua saraf di tubuhnya tertusuk. Namun, rasa sakit seperti ini bersifat sekunder. Yang terpenting, dia ditampar oleh bocah nakal ini di depan banyak orang. Penghinaan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Kamu apa kamu? Apakah kamu yakin aku tidak akan menamparmu lagi? Xiaoping berteriak, orang rendahan berani berbicara denganku. Kamu bahkan tidak tahu identitasmu sendiri. Jika kakakmu ingin berbicara denganku, suruh dia ke sini. Mengapa kalian semua menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekor kalian? Apakah menurut Anda identitas Anda sangat misterius? Kalian semua berpura-pura menjadi bukan siapa-siapa. Xia yang tercelah, aku akan bertarung denganmu. Pemuda berbaju merah itu begitu marah hingga petasan di dalam hatinya tiba-tiba meledak. Dia tidak tahan sama sekali. Ekspresinya sangat ganas. Dia mengedarkan kigong di tubuhnya dan menekan ke arah Xiaoping. Pukulan ini seperti kedatangan seekor beruang raksasa. Udara di sekitarnya bergetar, menunjukkan kekuatan tempur dari puncak Master Bella diri surga ke-9. Seluruh ruang makan tersapu oleh angin kencang ini, dan sepertinya tanah bergetar. Berhenti. Dengan ledakan, tiba-tiba tekanan gunung tai turun, seketika membungkus tubuh pemuda berpakaian merah itu, membuat tinjunya tak mampu bergerak sedikitpun. Bahkan tempat dia berdiri sepertinya memiliki gravitasi sepuluh kali lipat. Ia segera runtuh, membentuk lubang yang dalam. Suara mendesing. Selanjutnya, sebuah sosok muncul. Itu adalah pria berpakaian hitam. Dia memblokir di depan pemuda berpakaian merah dengan satu telapak tangan. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin, menunjukkan aura seorang Grandmaster. Penonton di sekitarnya kaget. Mereka tidak tahu kapan pria berpakaian hitam ini muncul. Dia seperti sambaran petir, kecepatan yang bahkan mata manusia tidak bisa menangkapnya. Mata gagak infernal Xiaoping hampir tidak bisa melihatnya, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa melihatnya, tubuhnya tidak akan bisa bereaksi. Kecepatan ini telah melampaui kecepatan reaksi tubuhnya saat ini. Kakak Huo Gang. Melihat lelaki berbaju hitam itu muncul, pemuda berbaju merah itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, jangan hentikan aku. Anak ini terlalu sombong, aku harus membunuhnya. Dia mengertakan gigi, sangat kesal. Cukup. Pria berpakaian hitam Huo Gang menatapnya, matanya dipenuhi keagungan tertinggi. Ya, ya, kakak. Merasakan tekanan, pemuda berbaju merah itu langsung menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Adikku memang agak impulsif barusan, membuatmu kesulitan. Aku bisa meminta maaf atas namanya, kata Huo Gang kepada Xia Ping dengan suara yang dalam. Ingatlah untuk mendidiknya lebih banyak di masa depan. Kalau tidak, jika dia memprovokasi orang lain, tidak ada yang bisa melindunginya, kata Xia Ping sembarangan. Apa? 603. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Meskipun mereka telah mendengar tentang reputasi Xia Ping, dan bahwa dia hanyalah sebuah karya, sekarang setelah mereka melihatnya, tampaknya reputasinya tidak sebaik bertemu langsung dengannya. Karena kamu ingin berbicara denganku, ayo kita bicara di sini. Huo Gang memandang Xia Ping dengan acu-ta'acu, lalu menoleh ke yang lain dan berkata, kalian pergilah membersihkan area itu, biarkan orang-orang yang tidak relevan pergi sekarang, jangan menjadi penghalang di sini. Iya, kakak. Orang-orang di sekitarnya mengangguk, dan mereka segera mengambil tindakan, mengusir semua siswa yang sedang makan, menempati suatu area, dan mengosongkannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, mereka bekerja sama, mengedarkan Qigong di dalam tubuh mereka, memadatkan perisai energi sejati yang sangat besar, seolah-olah membentuk domain absolut, tidak ada suara yang dapat menembus perisai energi ini. Baiklah, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Xia Ping mengangkat alisnya, melihat siswa inti Huo Gang, yang lain menggunakan kekuatan yang begitu besar, dan bahkan menurunkan postur tubuhnya, sepertinya tuntutannya tinggi. Junior Xia memang orang yang lugas, maka saya akan berterus terang, sebenarnya saya ingin Anda mundur dari kompetisi para jenius ini. Huo Gang berkata terus terang kepada Xia Ping. Mundur dari kompetisi, Xia Ping memandang Huo Gang dengan senyuman yang bukan senyuman. Huo Gang tersenyum tipis, tentu saja, kami tidak akan membiarkanmu menderita, selama kamu bersedia mundur dari kompetisi, maka kami juga dapat mengganti sebagian kerugianmu, baik itu uang, pil obat, atau bela diri. Manual seni, Del. Dia memperlihatkan tampilan yang kaya dan sombong. Mengapa kamu ingin aku mundur dari kompetisi? Apa hubungan keikut sertaan saya dalam kompetisi dengan Anda, seorang siswa inti? Xia Ping menyipitkan matanya dan menatap Huo Gang. Kamu tidak perlu mengetahui alasannya, kamu hanya perlu mengetahui bahwa jika kamu terus mengikuti kompetisi, bahkan terus menang, maka kamu akan menyinggung banyak siswa inti. Huo Gang menggunakan wortel dan tongkat, saya yakin Anda tidak ingin ini terjadi, jadi saya harap Anda sebaiknya setuju, jangan berpura-pura, kalau tidak, itu tidak akan baik bagi Anda. Nada suaranya penuh ancaman. Baiklah, untuk alasan kamu ingin aku mundur dari kompetisi, sebenarnya aku tidak keberatan. Xia Ping berkata sembarangan, tetapi tanpa kompensasi yang cukup, saya tidak akan mundur. Oh, apa yang kamu inginkan? Huo Gang langsung tertawa, dia takut Xia Ping tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, selama dia mau bicara, maka masalah ini bisa diselesaikan. 5 triliun. Xia Ping mengulurkan 5 jari. Selama Anda berjanji memberi saya 5 triliun koin federal, maka saya akan menarik diri dari kompetisi ini. Dia mengemukakan syaratnya sendiri. 5 triliun koin federal, kenapa kamu tidak merampok bank saja? Tidak? Meskipun Anda merampok bank federal sentral, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kamu gila, pria berbaju merah itu mengutuk. Dia memandang Xia Ping seolah dia orang gila. Sudut mulut yang lain bergerak-gerak. Tahukah mereka apa arti 5 triliun koin federal? Bahkan seorang toko astronomi pun tidak dapat menggambarkan jumlah ini. Bahkan jika klan berdaulat biasa menjual seluruh kekayaannya, mereka tidak akan mampu membayar jumlah tersebut. Sekarang anak ini menginginkan 5 triliun koin federal, dia benar-benar tergila-gila pada uang. Bahkan tidak sampai 5 triliun. Betapa miskinnya sekelompok orang. Xia Ping dengan nada menghina berkata, baiklah, jika Anda tidak memiliki koin federal, Anda dapat menggunakan benda lain untuk menukarnya, seperti harta karun. Beri saya 7 atau 8 koin tersebut. Persyaratan saya tidak tinggi. Atau kamu juga bisa memberiku 3 atau 5 manual rahasia tingkat raja yang tiada taraf. Jika kamu punya ramuan roh berumur 10 ribu tahun, kamu bisa memberiku 2 atau 3. Aku tidak pilih-pilih. Dia menunjukkan bahwa dia tidak pilih-pilih. Kamu gila. Pria berbaju merah dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memarahinya karena permintaan seperti itu di luar imajinasi mereka. Tahukah kamu apa itu harta karun? Bahkan ahli King Gret tidak memilikinya. Ini adalah senjata yang benar-benar tak ternilai harganya, harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Begitu seseorang memperolehnya, itu pasti akan menjadi harta karun klan. Panduan rahasia tingkat raja yang tak tertandingi bahkan lebih merupakan harta karun tertinggi. Kecuali jika seseorang adalah klan kelas super atau kekuatan puncak, mereka tidak akan dapat menemukan panduan rahasia seperti itu. Ini adalah rahasia mutlak. Beberapa orang pernah ingin menggunakan seluruh kota untuk menukarkan manual rahasia tingkat raja yang tiada taranya, tetapi semuanya ditolak. Bisa dibayangkan betapa berharganya buku panduan rahasia itu. Itu tidak bisa lagi diukur dengan harga. Dan spirit herbal berumur 10.000 tahun, mereka hanya mendengar hal seperti itu. Mereka bahkan belum banyak melihatnya. Jika mereka benar-benar muncul, bahkan ahli tingkat raja pun akan menjadi gila dan bertarung demi mereka. Bagaimana mereka bisa punya kesempatan? Anak ini ingin mendapatkan dua atau tiga. Kenapa dia tidak pergi ke surga? Bermimpilah, mereka mungkin masih bisa mendapatkannya. Permintaanmu terlalu berlebihan. Itu sangat tidak realistis. Ekspresi Huo Gang sangat gelap. Jika Anda menginginkan uang, saya dapat mengambil keputusan untuk memberi Anda 50 miliar koin federal. Tidak lebih dari itu. Dia juga mengemukakan syaratnya sendiri. 50 miliar koin federal. Apakah Anda mencoba menyingkirkan seorang pengemis? Tahukah Anda hadiah apa yang akan saya dapatkan karena menjadi juara pertarungan jenius? Harta karun? Harta karun yang tiada taranya. Siaping memandang Huo Gang dengan jijik. Kamu bahkan tidak mau membayar harga dan ingin aku mundur dari kompetisi. Kamu hanyalah mimpi bodoh. Dia tidak ingin lagi berbicara dengan sekelompok orang ini. Tidak ada ketulusan sama sekali. Sombong, teruslah menyombongkan diri. Kamu ingin menjadi juara pertarungan jenius dengan perilaku seperti ini. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa ayahmu adalah presiden federasi? Dengan begitu, lebih banyak orang mungkin akan mempercayaimu. 50 miliar koin federal sudah lumayan. Jika Anda kalah dalam kompetisi, Anda bahkan tidak akan mendapat kentut. Ini adalah keuntungan yang jelas-jelas diberikan oleh saudara Huo Gang kepada Anda, tetapi Anda bahkan tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Apakah Anda mengerti? Pemuda berpakaian merah dan yang lainnya sangat marah hingga mereka hampir mati, menatap Siaping. 100 miliar? 100 miliar? Bagaimana menurut Anda? Huo Gang berkata dengan suara yang dalam. Siaping melambaikan tangannya. Keluar dari sini. 5 triliun koin federal? Aku tidak bisa mengganggumu meskipun jumlahnya berkurang satu sen. Kau akan menyesalinya. Huo Gang tidak terus mengganggunya. Dia menatap Siaping dengan ancaman yang mendalam. Keluar. Siaping hanya mengucapkan satu kata ini. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Apakah dia akan menyesalinya nanti atau tidak? Itu bukan terserah anak ini untuk menilai. Dia pikir dia siapa. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah seorang raja? Huff! Ayo pergi. Huo Gang melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Wajahnya muram, dan ada kemarahan yang mengerikan di hatinya. Saat ini, dia bahkan ingin membunuh Siaping. Tapi dia tidak mengatakan apapun, juga tidak menawar. Dia bahkan tidak berminat untuk menawar lagi. Karena dia tahu bahwa berdasarkan sikap Siaping, masalah ini telah gagal. Mustahil baginya menerima harga yang tidak masuk akal itu. Sejujurnya, jika dia memiliki 5 triliun koin federal, mengapa dia harus berjudi dengan Kyuk Su? Dia pasti sudah membeli pil yang tiada taranya ini sejak lama. Tidak peduli apa, dia akan bisa maju ke alam raja. Oleh karena itu, kondisi yang diajukan Siaping tidak mungkin mereka setujui. Wuss! Tria berpakaian merah dan yang lainnya juga melirik Siaping. Tanpa berkata apa-apa, mereka semua meninggalkan kantin. 604. Saat ini, di kamar hotel di Sun Moon City. Apakah kamu mendengar? Di dalam ruangan, Sumai tersenyum dan berkata kepada Kyuk Su, baru saja, kelompok Huo Gang pergi mencari Siaping. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, saya pikir mereka ingin Siaping mundur dari kompetisi. Mereka ingin untuk menang tanpa perlawanan. Apakah kamu tidak gugup? Dia memandang Kyuk Su. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kelompok orang ini memiliki angan-angan. Sayangnya, mereka tidak tahu orang seperti apa Siaping itu. Dia adalah batu di lubang jamban, tidak lunak atau keras. Dia tidak mudah ditangani. Kyuk Su tahu segalanya dan ekspresinya acuh tak acuh. Tidak perlu bicara lebih banyak. Mereka pasti gagal. Mereka memang gagal. Sumai mengangguk. Ketika mereka pergi, mereka bingung dan jengkel. Tanpa ragu, mereka tidak mencapai kesepakatan. Tapi Anda sangat mengenal Siaping. Ini benar-benar di luar dugaan saya. Dia pikir berita ini akan membuat Kyuk Su takut. Dia ingin melihat ekspresi cemasnya, tapi diacuh tak acuh, seolah dia punya kartu di lengan bajunya. Toh, aku sudah menjadi wali kelasnya selama setahun. Kurang lebih aku tahu karakternya. Mata indah Kyuk Su berbinar. Dia juga memikirkan serangkaian hal yang dialami Siaping. Dan hadiah bagi juara kompetisi jenius adalah sebuah harta karun. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Saya yakin anak itu tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Adapun kelompok Huo Gang, bahkan jika kamu mengalahkan mereka sampai mati, mereka tidak akan bisa mengambil sesuatu yang lebih berharga daripada harta karun. Oleh karena itu, rencana mereka pasti akan gagal. Tidak ada kemungkinan berhasil. Dia tahu karakter kedua belah pihak dengan sangat baik. Luar biasa. Su Mei juga mengagumi Kyuk Su. Tidak hanya bakat bela dirinya yang luar biasa, tetapi kecerdasannya juga luar biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa musuh yang berani melawannya semuanya mati dengan mengenaskan. Tapi dia masih sangat misterius. Sampai saat ini, saya masih belum tahu bagaimana dia bisa terbang ke langit. Mata indah Kyuk Su berbinar. Dia masih sangat penasaran dengan kebangkitan Siaping yang tiba-tiba. Tetapi kelompok Huo Gang tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Su Mei memandang Kyuk Su sambil tersenyum, bahkan jika negosiasi gagal, menurut karakter mereka, mereka pasti akan memikirkan segala macam ide yang tidak benar. Mereka bahkan mungkin berani menusukmu dari belakang. Apakah kamu tidak perlu melakukannya? Berjaga-jaga. Dia mengira kelompok Huo Gang mungkin menggunakan segala macam metode tercelah. Untuk menang, mereka tidak peduli dengan reputasi mereka dan akan melakukan apa saja. Mereka akan melakukan apa saja. Itu hanya rencana licik. Kyuk Su mencibir dan berkata, itu karena mereka menggunakan hal-hal yang tidak dapat ditampilkan ini sehingga mereka terjebak di alam kekuatan tertinggi untuk waktu yang lama dan tidak dapat menerobos. Mereka kehilangan keberanian para pejuang. Dengan kondisi pikiran seni bela diri saya yang tak terkalahkan, mereka akan seperti ini selama sisa hidup mereka. Namun, kita harus waspada. Jika mereka berani berkomplot melawan Siaping, maka taruhan ini akan dibatalkan. Kami bahkan mungkin harus menuntut mereka karena melanggar taruhan dan menuntut kompensasi yang besar. Dia sudah memikirkan serangkaian tindakan pencegahan, dan niat membunuhnya melonjak. Su Mei menyisir rambutnya dengan jari. Mata indahnya berkedip dengan cahaya aneh. Hal ini menjadi semakin menarik. Dia tidak tahu apakah bocah itu benar-benar bisa menjadi juara kompetisi jenius. Di sisi lain, para penggarap biro pertama, Huo Gang, dan siswa inti lainnya juga berkumpul. Pada saat ini, mereka juga menerima kabar bahwa Siaping menolak mundur dari kompetisi, dan ekspresi mereka semua muram. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Seorang siswa inti dengan dingin mendengus. Dia sebenarnya tidak memberi kita wajah apapun kepada siswa inti. Apakah mahasiswa baru seperti dia ingin mati? Apakah dia tahu konsekuensi dan akibat dari menyinggung kami, siswa inti? Bisakah dia setidaknya menanggungnya? Dia sangat marah karena Siaping berani menolak persyaratan mereka. Dia masih ingin meminta lima triliun koin federal. Ini terlalu berlebihan. Ini hanyalah perampokan. Menurutmu kami siswa inti ini apa? Bodoh? Mesin ATM. Kita bisa mengambil uang berapapun yang kita mau. Tidak ada keraguan bahwa bocah ini mengajukan persyaratan konyol seperti itu. Dia hanya mempermainkan kita. Dia tidak memiliki ketulusan. Mungkin bocah ini sudah lama bersekongkol dengan si Jalang Kiuksue itu. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Sial, dia benar-benar berani bermain-main dengan kita. Aku tidak akan memaafkan bajingan ini. Banyak siswa inti yang mengumpat, dan semuanya sangat marah. Seorang siswa elit sebenarnya berani menentang mereka, siswa inti. Ini tidak bisa digambarkan sebagai tindakan yang berani dan sombong, tetapi jelas-jelas mendekati kematian. Huo Gang, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Haruskah kita segera melumpuhkan bocah ini dan diam-diam mengirim orang untuk mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya mundur dari kompetisi? Seorang siswa inti penuh dengan niat membunuh. Dia ingin diam-diam bergerak dan melumpuhkan Xiaoping. Menurut kekuatan Grandmasternya, berurusan dengan seorang master bela diri hanyalah hal yang mudah. Tidak. Cao Zhengbin tiba-tiba berkata, baru saja, Kyuxue telah mengirim email untuk memperingatkan kita agar tidak melanggar aturan permainan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoping, dia akan membalikkan keadaan dan memberi kita pandangan yang baik. Apa? Mendengar ini, wajah siswa elit lainnya tiba-tiba menjadi jelek. Jika orang biasa yang mengucapkan kata-kata seperti itu, mereka tidak akan menganggapnya serius sama sekali, dan bahkan mendengus dengan nada menghina. Tapi orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah Kyuxue, wanita yang bisa disebut iblis tiada taraf. Tidak ada keraguan bahwa wanita ini pasti akan dipromosikan menjadi Raja Rilem di masa depan, dan kekuatannya akan luar biasa. Jika mereka menyinggung orang kuat seperti itu, bahkan keluarga di belakang mereka tidak akan mampu menanggung akibat seperti itu. Jika mereka memaksa Kyuxue untuk berbalik bermusuhan dan membalikkan keadaan, masa-masa mereka juga tidak akan mudah. Apalagi masalah ini memang salah mereka. Jika mereka langsung mengambil tindakan dan menangani Xiaoping, itu akan melanggar aturan main. Dimanapun mereka menaruhnya, hal itu tidak dapat dibenarkan. Jika masalah ini dibesar-besarkan oleh Kyuxue, mereka pasti tidak akan mampu menanggung akibatnya, dan mereka bahkan mungkin dipaksa untuk menundukkan kepala oleh keluarga mereka. Sial! Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan melihat bocah mainan ini mengamuk dan terus bebas dan tidak terkekang? Seorang siswa inti sangat cemberut. Ini adalah pertama kalinya dia dipaksa sejauh ini oleh seorang siswa elit kecil. Kapan siswa inti harus menundukkan kepala kepada siswa elit? Tidak ada logika seperti itu di dunia, dan hal itu tidak pernah terdengar. Belum tentu. Mata Huo Gang menunjukkan sedikit cahaya dingin, meskipun kita tidak bisa membunuh orang itu, kita bisa meningkatkan kekuatan lawan itu. Singkatnya, jika orang ini tidak bisa memenangkan kejuaraan, itu akan menjadi kemenangan kita. Dia punya rencana jahat. Oh, apa yang ingin kamu lakukan? Chao Zengbin dan yang lainnya memandang Huo Gang. Huo Gang mencibir, sederhana sekali. Kami akan segera memberikan hadiah. Siapapun yang bisa mengalahkan Xiaoping akan mendapat hadiah besar. Bahkan jika seseorang dapat melukai Xiaoping selama kompetisi, mereka juga akan mendapat hadiah. Setelah kompetisi demi kompetisi, cedera orang ini terus memburu. Bahkan jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melaju ke final, dia pasti sudah penuh dengan bekas luka sekarang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bagaimana dia bisa mengalahkan para jenius lainnya dan menjadi juara. Mendengar ini, mata siswa inti di sekitarnya berbinar. Rencana ini tidak buruk, dan itu hanyalah plot yang terang-terangan. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, jika dia menghadapi sekelompok lawan yang berusaha sekuat tenaga, mustahil baginya untuk menang berturut-turut. 605. Sial, sial, sial. Keesokan harinya, bel berbunyi lagi, menandakan dimulainya kompetisi. Dengan suara deras, Xiaoping pun dengan cepat memasuki arena untuk pertarungan terakhir. Saat ini, semakin banyak orang yang memperhatikan kompetisi. Karena sudah masuk seratus besar kompetisi, sebagian besar siswa elit sudah tersingkir, dan sisanya adalah elit dari elit. Karena itu, para kontestan menjadi lebih menarik perhatian. Hampir setiap pertandingan disaksikan oleh banyak orang. Saat ini, berdiri di depan Xiaoping adalah seorang pria muda dengan penampilan yang sangat aneh. Wajahnya berwarna hijau, dan dia juga mengenakan setelan kamuflas sehijau. Dia berdiri di atas tanah, dan kakinya seperti akar pohon, berakar kuat di tanah, stabil seperti gunung tai, seolah-olah dia adalah pohon berumur seribu tahun, menyatu dengan langit dan bumi. Ini adalah ahli di puncak LV-9 Martial Master, dan tubuhnya mengandung aura yang menakutkan. Liu mudari keluarga Liu. Pria muda itu berkata dengan ringan sambil menatap Xiaoping. Liu Mu, keturunan paling menonjol dari keluarga Liu. Dia tampaknya memiliki garis keturunan pohon iblis, dan dia bahkan mengembangkan metode budidaya tingkat raja atas, seni ilahi kayu layu. Dia dilahirkan untuk mengendalikan kekuatan kayu, dan bisa disebut putra alam. Di ruang siaran langsung, seseorang segera mengungkapkan segala macam informasi tentang Liu Mu. Dia memiliki garis keturunan pohon iblis. Pantas saja wajahnya berwarna hijau. Apa aku mengira dia sakit sebelumnya? Xiaoping hampir memanfaatkannya dan menang tanpa perlawanan. Sakit, ini adalah simbol dari garis keturunan pohon iblis yang sangat kaya. Kekuatan kayunya hampir mencapai puncaknya, dan vitalitasnya luar biasa. Dapat dikatakan bahwa hidupnya lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa. Tidak seseorang bisa hidup lebih lama darinya. Sial, ini adalah keuntungan dari garis keturunan pohon iblis. Umurnya lebih panjang dari yang lain. Aku iri padanya. Kekuatan Liu Mu tidak sederhana. Dia pada dasarnya mengalahkan semua lawan yang dia temui sebelumnya. Jika Xiaoping bertemu orang ini, dia mungkin dalam bahaya. Banyak orang yang iri. Dengan garis keturunan seperti itu, umur mereka sangat panjang. Bisa dikatakan setiap generasi keluarga Liu memiliki umur yang sangat panjang, dan masih banyak barang antik kuno yang tersisa. Namun karena hal inilah pula keturunan keluarga Liu mengalami kesulitan untuk bereproduksi. Butuh waktu lama bagi seorang anak untuk muncul, dan setiap anak yang muncul seperti harta karun. Xiaoping dari Universitas Yan Huang Xiaoping menyentuh dagunya, memandang Liu Mu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa wajahmu berwarna hijau? Apakah kamu sakit? Atau apakah istrimu selingkuh? Aku dilahirkan dengan itu. Sudut mulut Liu Mu bergerak-gerak. Sepertinya dia tidak ingin bicara lebih banyak. Xiaoping mengedipkan matanya. Hal semacam ini bisa dilahirkan. Benar-benar, ini bukan hanya pertama kalinya dia melihat hal seperti itu, tapi juga pertama kali dia mendengarnya. Diam. Liu Mu tidak mau memperhatikan omong kosong anak ini. Dia berteriak, Nak, kamu bisa dianggap sebagai kuda hitam. Kamu benar-benar bisa berjuang untuk masuk ke dalam seratus besar. Kamu juga sangat mampu. Tapi hari ini, semuanya sudah berakhir. Meskipun tidak ada permusuhan di antara kita berdua, kamu sebenarnya berani menyinggung begitu banyak siswa inti. Mereka semua mengatakan bahwa mereka akan memberiku keuntungan dan ingin aku membuat masalah untukmu. Ini adalah kesialanmu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tadi malam, banyak siswa elit menerima kabar bahwa siapapun yang dapat mengalahkan Xiaoping atau melukainya akan memperoleh manfaat besar, bahkan mendapatkan persahabatan dengan siswa inti. Liu Mu tidak menyangka akan bertemu Xiaoping. Ini hanyalah Tuhan yang membantunya. Jelas sekali Tuhan ingin memberinya kemaslahatan agar ia bisa cepat bangkit. Sekarang dia sangat bersemangat. Siswa inti. Xiaoping berkata dengan malas, mereka hanyalah sekelompok tikus yang menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya. Kamu berani mengambil keuntungan yang mereka berikan padamu. Apakah kamu tidak takut diracun sampai mati? Saya menyarankan Anda untuk tidak bersama tikus-tikus itu. Itu akan menurunkan gaya Anda. Dia dengan baik hati mengingatkan pihak lain. Di ruang siaran langsung, sekelompok siswa inti melihat situasi ini, dan wajah mereka menjadi sangat hitam. Bajingan ini sebenarnya berani terang-terangan membicarakannya. Dia hanyalah seorang bajingan. Huff, ada keuntungan atau tidak, kamu pasti kalah hari ini. Mati, Liu mu meraung dan segera menyerang. Seni ilahi kayu layu. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, semburan aura hijau keluar dari tubuhnya, keluar dari 108 ribu pori-pori, hampir memenuhi radius 10 meter dengan aura tersebut. Bangun. Segera, tanah tempat kakinya berdiri segera berguncang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian, tanaman merambat seukuran ember tumbuh dengan liar, berjumlah ratusan dan ribuan. Wuss. Dalam sekejap, Liu mu bertepuk tangan, dan ratusan dan ribuan tanaman merambat bergegas mendekat. Mereka sangat cepat, seperti peluru penembak jitu, menembus udara. Jika seorang seniman bela diri terkena tanaman merambat ini, seluruh tubuhnya akan segera terkoyak dan berubah menjadi saus daging. Bahkan tanaman merambat ini mengandung jejak aura mati. Selama seseorang menyentuhnya, tercium bau kematian yang dapat merusak tubuh seseorang dan menghentikan peredaran esensi sejati. Seperti yang diharapkan dari keterampilan ilahi kayu layu. Itu terlalu kuat. Semua penonton terkejut. Melihat serangan Liu mu, mereka tahu bahwa kekuatan pemuda ini luar biasa. Kekuatan seni bela dirinya telah mencapai puncaknya. Banyak siswa elit yang tersingkir juga terkejut. Melihat kekuatan serangan seperti itu, mereka pun yakin akan kekalahan mereka. Jika mereka menghadapi serangan ini, mereka mungkin akan ditangkap dengan tangan terikat. Keterampilan ilahi kayu layu. Ini memang metode kultivasi yang bagus, tapi sayang sekali Anda bertemu musuh bebu yutan Anda. Mata Xiaoping menunjukkan sedikit rasa dingin, dan tubuhnya bergerak bebas. Bang! Pada saat ini, Xiaoping mengambil langkah maju dan menjalankan mantra abadi yang murni. Esensi sejati di kedalaman dan tianya berputar perlahan seperti matahari, mengandung misteri yang tiada taraf. Gumpalan aura api langsung keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi manusia api setinggi 4 atau 5 meter, terbakar dengan api merah tua. Air di tanah menguap dalam sekejap, berubah menjadi kerikil seperti gurun. Bahkan batu-batu itu meleleh dan memadat menjadi kumpulan lava cair. Dong! Tangan kanan Xiaoping tiba-tiba meledak, mengembunkan nyala api yang mengerikan, seperti raksasa api yang meninju. Seluruh dunia berguncang, dan nyala api berubah menjadi burung dewa. Mereka memekik dan terbang ke segala arah. Tampaknya pada saat ini, seluruh ruang pertarungan telah berubah menjadi dunia api, dan suhunya meningkat ratusan derajat. Bang! 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 Nyala api dan tanaman merambat bertabrakan dalam sekejap, dan segera terdengar suara gemuruh yang dahsyat, seperti meteorit yang bertabrakan. Kekuatan tumbukan tersebut menyebabkan retakan yang dalam di tanah. Haha, musuh bebuyutan, siapa yang Anda bicarakan? 606. Xiaoping sudah selesai. Meskipun kigong api dapat menahan keterampilan kayu, itu tergantung pada jenis keterampilannya. Meskipun seni ilahi kayu layu juga dianggap sebagai teknik budidaya atribut kayu, teknik ini telah mencapai pangkat tinggi tingkat raja. Teknik ini mengandung jejak konsep seni ilahi kayu layu, serta jejak aura kematian. Mustahil bagi seorang hanya nyala api untuk mengalahkan seni ilahi kayu layu. Ada lawan yang mengira dia bisa mengalahkan liumu dengan api kigong. Bisa dibayangkan hasilnya, liumu tidak bisa bergerak sama sekali. Di ruang siaran langsung, banyak penonton yang mencibir. Mereka mengira Xiaoping terlalu naif. Jika dia bisa mengalahkan liumu dengan skill api, liumu pasti sudah dikalahkan berkali-kali. Tidak bisa terbakar. Menurut Anda, siapa yang sedang Anda hadapi? Mata Xiaoping dingin. Mata neraka gagak emasnya berputar perlahan dan bola api tiba-tiba muncul. Semua sel neraka gagak emas di tubuhnya bergetar. Kekuatan misterius menyebar ke api ini. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Tiba-tiba, suhu api tersebut meningkat ratusan ribu derajat. Itu seperti tungku tenaga surya yang akan memurnikan seluruh dunia. Segera, tanaman merambat itu dibakar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tanaman merambat yang bersentuhan dengan api ini terbakar menjadi abu. Bagaimana ini mungkin? Liu Mu tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Keterampilan ilahi kayu layu miliknya adalah keterampilan kayu yang bahkan bisa memadamkan api. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tidak bisa memadamkan api anak ini? Bagaimana dia bisa tahu betapa menakutkannya keterampilan abadi yang murni milik Xiaoping? Pada awalnya, apinya mengandung sedikit esensi matahari. Temperatur apinya sangat tinggi sehingga bisa membakar emas dan besi. Sekarang, dia telah mendapatkan garis keturunan neraka gagak emas. Hal ini membuat api di tubuhnya semakin mengerikan. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia bisa membakar padang rumput menjadi gurun dan mencuri kehidupan di bumi. Bukan tidak mungkin untuk menahan api di tubuh Xiaoping. Namun, itu membutuhkan air langka seperti air berat Yuan pertama. Tidak ada hal lain yang bisa menghentikannya. Mustahil. Tunggu sampai aku membunuhmu dengan pukulan. Maka Anda akan tahu bahwa itu tidak mungkin. Xiaoping maju selangkah. Dia mengedarkan apinya, Yuan sejati, dan meninju udara. Bang-bang-bang. Pukulan ini tiada tandingannya dan tak terkalahkan. Itu seperti kepalan api tertinggi, menyebabkan seluruh tanah bergetar. Ratusan dan ribuan tanaman merambat yang tumbuh di sekitarnya dengan cepat terkoyak. Asteris menabrak. Ketika api membombardir tanaman merambat, tanaman itu dengan cepat terbakar menjadi abu. Dengan keras, Liumu tidak dapat menahan pukulannya dan terlempar. Dia batuk setegup darah di udara. Darah dalam jumlah besar berceceran di tanah, menimbulkan suara mendesis. Namun, di bawah suhu yang terik, darah menguap dan berubah menjadi uap. Pada akhirnya, dia terjatuh ke tanah dan batuk darah. Beberapa tulang di tubuhnya patah. Aku hanya berpura-pura tidak beruntung bertemu denganmu. Bagaimana kalau sekarang, apa aku masih kurang beruntung? Xiaoping mengepalkan tangannya dan menatap Liumu. Katakan padaku, apa pendapatmu sekarang? Iblis. Sekelompok penonton semuanya memamerkan gigi mereka. Pihak lain telah dipukuli sedemikian rupa oleh Anda, dan Anda benar-benar menanyakan pendapatnya. Bukankah ini menamparkan wajahnya sampai mati? Ini sama sekali tidak memberinya wajah apapun. Dasar. Liumu berdiri dan menjadi marah. Dia memelototi Xiaoping. Kamu pikir kamu bisa menang hanya karena kamu memukulku? Anda ingin memaksa saya ke jalan buntu? Sekalipun aku tidak bisa menang kali ini, jangan berpikir kamu bisa lolos begitu saja. Hah. Xiaoping mengerutkan kening. Dia merasakan semburan aura buruk datang dari Liumu. Arti mendalam dari keterampilan ilahi kayu layu, kayu layu di musim semi. Dengan keras, Liumu mengaktifkan keterampilan ilahi kayu layu. Segera, seluruh tubuhnya tampak memancarkan semburan cahaya hijau, dan sepertinya ada bola energi hijau yang perlahan berputar di lubuk hatinya. Kekuatan tubuhnya meningkat secara eksponensial. Tampaknya setiap kali dia menarik nafas, dia akan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, kekuatan di tubuhnya tiba-tiba menembus ke alam guru. Liumu gila. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Inilah makna mendalam dari keterampilan ilahi kayu layu. Setelah digunakan, itu dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunan tubuh. Dari saat kematian hingga saat kehidupan, itu akan mengeluarkan kekuatan tak terbatas dan dapat meningkatkan level seseorang. Meskipun kekuatan ini hanya bisa meledak sesaat, itu lebih dari cukup untuk menghadapi musuh dengan level yang sama. Masalahnya, jika makna mendalam semacam ini digunakan, dia tidak akan bisa bergerak setidaknya selama sebulan. Itu akan menghabiskan seluruh esensi dan darah di tubuhnya, dan bahkan mungkin menghabiskan potensi tubuhnya. Untuk sekedar kompetisi, dia sebenarnya mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Banyak penonton yang terkejut, tidak ada yang menyangka Liumu akan melakukan hal seperti itu. Namun, beberapa siswa inti mencibir karena mereka sudah menduga hal ini. Agar siaping tersingkir, mereka berjanji kepada para siswa elit ini bahwa mereka akan menanggung semua kekalahan dalam kompetisi, sehingga para siswa elit ini dapat menggunakan semua jenis makna mendalam tanpa khawatir. Karena siswa inti membawa semua jenis ramuan penyembuhan, yang memiliki efek magis yang tak ada habisnya. Setelah meminumnya, tidak peduli seberapa serius luka Liumu, dia akan pulih dalam beberapa hari, dan bahkan menjadi lebih kuat. Meskipun ramuan penyembuhan ini sangat mahal, mereka tidak bisa dibandingkan dengan pil naga yang tak terbatas. Untuk investasi sekecil itu, mereka tetap bersedia mengeluarkannya. Boom gelombang-gelombang. Saat ini, Liumu pindah. Pada saat ini, seperti seorang guru, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya hijau, seperti seekor naga. Tinjunya adalah tanduk naga, dan kakinya adalah ekor naga. Serangan ini sangat cepat. Bahkan seorang ahli di puncak realm master bela diri LV-9 tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ini adalah serangan seorang guru, yang berada di luar imajinasi seorang guru bela diri. Liumu telah merangsang seluruh potensi dalam tubuhnya, sehingga dia dapat menggunakan kekuatan seorang guru sejenak. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Kinya bergetar, dan tanah di bawah kakinya berdiameter 10 meter. Mata gagak emas infernal. Siaping secara naluriah mengaktifkan mata gagak emas infernal. Mata kirinya berputar dengan ganas, dan bola api menyala. Kekuatan pikirannya meresap ke dalamnya, dan kekuatan matanya menyebar. Saat ini, sepertinya seluruh dunia telah berubah. Segalanya menjadi lambat, dan bahkan waktu seakan melambat 10 kali atau bahkan 100 kali lipat. Dan dengan mata gagak emas neraka semacam ini, Siaping dapat melihat kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh seorang guru bela diri, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Dia bahkan tahu apa yang akan dilakukan Liumu selanjutnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk memprediksi. Ini luar biasa. 607. Hah, perasaan ini. Di bawah aktifasi penuh Hell Golden Krause Eye, Siaping merasa persepsinya tentang waktu tampaknya diperpanjang ribuan kali, bahkan jika Liumu hanya perlu sesaat untuk menyerangnya. Namun menurut persepsinya, sepertinya masih ada 10 menit, jadi dia masih merasakan misteri tubuhnya. Di bawah pengamatan mata gagak emas neraka, misteri tubuhnya menjadi sangat jelas, dan dia mencapai kondisi penglihatan batin. Setiap inci ototnya, setiap tulang, setiap meridian, dan bahkan keadaan operasi esensi sejati tergambar jelas dalam pikirannya. Keterampilan melindungi tubuh Dark North Pada saat ini, Siaping juga mengoperasikan skill pelindung tubuh Dark North, dan perisai energi besar segera menyelimuti seluruh tubuhnya, hampir tidak ada titik buta, dan sangat ketat. Tidak, tidak, ini terlalu kasar untuk penggunaan esensi sejati. Awalnya, ketika Siaping mengoperasikan skill pelindung tubuh Dark North, dia tidak merasakan hal ini sama sekali, namun di bawah mata gagak emas neraka, dia menyadari bahwa skill pelindung tubuh Dark North miliknya sepertinya penuh dengan kekurangan. Partikel-partikel esensi tersebar ke seluruh tubuh, membentuk perisai udara yang sangat besar, tetapi partikel-partikel esensi ini tidak bersatu sama sekali, juga tidak membentuk distribusi yang teratur. Dengan cara ini, efisiensi penggunaan esensi sejati sangat rendah, dan saya tidak tahu berapa banyak daya yang terbuang. Ternyata aku masih belum tahu apa-apa tentang skill pelindung tubuh Dark North. Siaping kaget, dia membual bahwa dia telah melatih keterampilan melindungi tubuh Dark North hingga tingkat sempurna. Namun kenyataannya, di bawah pengamatan yang cermat dari mata gagak emas neraka, gerakannya penuh dengan kesalahan. Di bawah pandangan mikroskopis, penggunaan esensi sejatinya sangat primitif, kasar, dan sia-sia. Saya harus menyuntikkan kekuatan spiritual saya ke dalamnya dan memobilisasi setiap partikel esensi. Berkonsentrasilah dan bentuklah satu kesatuan. Saya tidak bisa menyanyiakan tenaga apapun. Siaping mengatur napasnya dan mengoperasikan esensi sejatinya. Udara bergetar dan sepertinya menghasilkan ritme yang aneh, mencapai keadaan kesatuan spiritual. Partikel esensi dari perisai udara pertahanan di tubuhnya segera tertata rapi. Sebelumnya, partikel Yuan Qi ini hanyalah pasukan yang tidak disiplin dan tidak disiplin. Namun setelah penyesuaian saat ini, mereka telah menjadi kekuatan elit yang seragam dan berpengalaman. Efektivitas tempur mereka tidak sebanding dengan sebelumnya, dan efisiensinya telah meningkat beberapa kali lipat. Penghalang energi transparan yang beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya muncul. Dapat dikatakan bahwa penghalang energi ini adalah perisai pertahanan yang telah ditempa ribuan kali. Jika murid raja sebelumnya, Jia Ziji, menggunakan pedang gelombang tiga lagi, dengan kekuatan teknik pedang seperti itu, dia tidak akan mampu menembus pertahanan teknik perlindungan tubuh Dark North, dan bahkan mustahil untuk menghancurkan penutup Qi. Dong. Dalam sekejap mata, serangan liumu mendarat di tubuh Xiaoping seperti naga banjir hijau. Itu berisi kekuatan seorang guru dan mendaratkan pukulan pada Xiaoping. Segera, gelombang kejut dari serangan itu bergetar ribuan kali. Seolah-olah sepotong paduan titanium akan berubah menjadi bubuk dengan kekuatan seperti itu. Di tanah tempat Xiaoping berdiri, sebuah lubang dalam dengan diameter beberapa puluh meter segera terbentuk. Retakan menyebar, dan asap serta debu mengepul. Kelihatannya sangat menakutkan. Kekuatan yang luar biasa. Xiaoping juga kaget. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah kekuatan seorang Grandmaster sejati, dan itu bukanlah masalah kecil. Ini telah berubah dari esensi sejati menjadi energi astral, dan tingkat kondensasi energi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan serangan ini juga sangat menakutkan. Jika dia tidak menggunakan mata gagak emas neraka untuk meningkatkan pertahanan teknik perlindungan tubuh Dark North miliknya, dan dia juga telah melihat serangan Liu Mu dan terus-menerus mengimbangi kekuatan lawan. Diperkirakan pukulan ini saja akan melukainya secara serius dan dia tidak akan bisa bergerak selama beberapa hari di tempat tidur. Namun meski begitu, tubuh Xiaoping masih terdorong mundur beberapa puluh meter. Retakan yang dalam muncul di tubuhnya sebelum akhirnya berhenti. Engah. Xiaoping tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Kekuatan mengerikan ini menembus dan mengguncang tubuhnya dengan ganas. Bahkan esensi sejati jenis asing pun merasuk ke dalamnya, mengandung makna kehancuran, mencoba menghancurkan organ dalamnya. Bangun gelombang-gelombang. Tapi dia menjalankan seni rahasia abadi yang murni untuk membakar tubuhnya, dan sejumlah besar lava cair mengalir deras, memadamkan esensi sejati jenis asing Xia dalam sekejap, dan bahkan memurnikannya dengan cepat. Pada saat yang sama, kekuatan obat di tubuhnya juga dengan cepat dimurnikan, dan sejumlah besar esensi sejati menyembur keluar, terus-menerus melemahkan setiap tulang dan setiap meridian di tubuhnya. Dengan keras, setelah pukulan seperti itu, meridian lain di tubuhnya patah. Xiaoping merasa dirinya merasa lebih baik dari sebelumnya. Dia bersemangat, dan arus hangat mengalir, menyembuhkan setiap luka di tubuhnya, dan kekuatannya terus meningkat. Namun, di mata dunia luar, dia memuntahkan setegup besar darah, tubuhnya berlumuran darah, dan wajahnya pucat, tetapi dia tampak sangat menderita. Meskipun dia masih berdiri di tempatnya, semua orang dapat melihat bahwa Xiaoping sangat lemah, seolah-olah dia akan jatuh ke tanah dengan sedikit angin. Bahkan pukulan seperti itu tidak bisa mengalahkanmu, kamu memenangkan permainan ini. Saat ini, liumu juga jatuh ke tanah, terengah-engah. Untuk menampilkan makna mendalam dari kekuatan ilahi Kayu Layu, ia telah menghabiskan seluruh energinya, dapat dikatakan bahwa ia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun sama sekali, seluruh tubuhnya seperti kayu mati. Jika bukan karena dia masih bisa berbicara, orang lain akan mengira dia adalah mayat kering tanpa darah. Ketika dia melihat Xiaoping masih berdiri di tanah dan tidak jatuh sama sekali, dia tahu bahwa dia tidak punya harapan. Jika pukulan seperti itu tidak dapat mengalahkan Xiaoping, dia tidak tahu bagaimana lagi untuk mengalahkannya. Huff, tentu saja, aku menang. Serangan semacam ini hanya mudah bagiku, tidak layak untuk disebutkan. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung, masih terlihat seperti seorang master. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Di ruang siaran langsung, banyak penonton yang meringis kesakitan. Siapa yang tidak melihat bagaimana anak ini baru saja muntah darah. Dia dipukul oleh seorang Grandmaster, bagaimana mungkin dia tidak terluka sama sekali. Terlihat jelas bahwa anak ini berpura-pura kuat, takut orang akan melihat ada yang tidak beres dengan dirinya, bahwa dia sedang menggertak. Faktanya, semua orang bisa melihat bahwa anak ini lemah, dia tidak lagi sombong seperti dulu. Teruslah berpura-pura. Liu mu mengertakkan gigi. Bahkan jika pukulan ini tidak bisa mengalahkanmu, itu cukup membuatmu menderita luka yang tidak dapat diperbaiki, kamu tidak akan bisa pulih dalam tujuh hari. Bahkan aether spiritual kayu layu yang kutinggalkan di tubuhmu, mengandung aura nirwana hidup dan mati. Jika kamu ingin mengeluarkan aether spiritual alien ini dari tubuhmu, pasti akan membutuhkan banyak usaha, kamu bahkan tidak akan melakukannya. Punya waktu untuk pulih dari cederamu. Meskipun aku belum mengalahkanmu sekarang, di pertandingan berikutnya, kamu pasti akan kalah. 608. Di tempat penonton berdiri. Haha, anak ini akan kalah. Melihat ekspresi Xiaoping, beberapa siswa inti segera tertawa, tertawa dengan sangat hati-hati. Setelah terkena serangan putus asal yumu, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Dia masih berpura-pura di sini, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Siapa yang tidak melihat bahwa dia sedang membual? Dia hanya tahu cara menggertak di sini. Faktanya, dia sudah tidak memiliki kekuatan. Tapi dia juga luar biasa. Dalam situasi yang tidak memuntungkan, dia masih bisa mengalahkan liumu. Ini patut dipuji. Puji pantatku. Dia telah dipuji begitu banyak. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong? Kali ini, dia bisa memberinya pelajaran. Di masa depan, dia harus bersikap rendah hati. Banyak siswa inti yang berada dalam suasana hati yang baik. Mereka akhirnya melihat harapan mereka untuk menang. Bahkan jika liumu tidak mengalahkan Xiaoping sekarang, lawan berikutnya pasti akan mengalahkannya. Liumu sangat baik. Dia seharusnya diberi penghargaan yang besar. Huo Gang tertawa, merasa rencananya akhirnya terwujud sebagian. Biarpun anak itu licik seperti hantu, dia tetap harus meminum air yang dia gunakan untuk mencuci kakinya. Memang benar, jika ini terus berlanjut, anak itu pasti akan kalah. Cao Zhengbin juga merasa sangat puas. Sebelumnya, mereka khawatir Xiaoping akan memenangkan kejuaraan, tetapi sekarang tampaknya kekhawatiran itu hilang. Seorang siswa inti berkata dengan bangga, aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan si Jalang Kyuk Su ketika dia melihat situasi ini. Akankah dia menyesal bertaruh dengan kita? Kali ini, aku ingin dia kehilangan bulu ayam dan darah bebek. Kyuk Su tidak memiliki ekspresi apapun. Dia hanya menonton kompetisi dengan tenang. Tapi di mata siswa inti lainnya, mereka mengira dia benar-benar kesal, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia tanpa ekspresi. Di gelombang-gelombang. Saat ini, sistem segera mengumumkan bahwa Xiaoping adalah pemenangnya, dan Liu muttersingkir. Masih ada dua jam sebelum pertandingan berikutnya, jadi Xiaoping memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat dan memulihkan zenyuan serta kekuatan fisiknya. Namun penonton lainnya juga gempar. Xiaoping ini sungguh sial bertemu orang yang begitu kejam. Memang benar, dia lebih memilih kehilangan dirinya sendiri daripada menyeret orang lain bersamanya. Itu benar-benar merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Kasihan Xiaoping, anak ini memiliki momentum untuk memenangkan kejuaraan, tapi dia harus mengakui kekalahan di pertandingan berikutnya. Siapa yang menyuruh orang ini begitu sombong dan meremehkan kekuatan dunia? Sekarang, dia sengaja diincar musuh, jadi dia berakhir seperti ini. Jika hal ini tidak menguntungkannya, lalu apa manfaatnya? Itu benar. Jika bukan karena bocah ini terlalu sombong dan tidak menyenangkan banyak orang, Liu mu tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa bocah ini telah membuat marah semua orang. Banyak penonton yang menggelengkan kepala. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas. Secara alami, mereka tahu bahwa Xiaoping sedang menggertak. Bagaimanapun, dia telah menderita pukulan yang begitu dahsyat. Dia terkena kekuatan seorang Grandmaster. Bagaimana mungkin seorang Master bela diri dapat menahannya? Sebenarnya, di daratan, dia telah terluka parah, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang tersisa di dalam dirinya. Meskipun tampaknya ini adalah kemenangan Xiaoping, sebenarnya ini adalah situasi kalah-kalah. Beberapa orang bersuka cita atas kemalangan Xiaoping, berpikir bahwa Xiaoping pantas mendapatkannya. Mereka sangat bangga, berharap melihat Xiaoping tersingkir di pertandingan berikutnya, berharap melihat wajah menyedihkan bocah itu. Dua jam kemudian, babak kompetisi berikutnya dimulai. Xiaoping berdiri di ruang duel dengan tangan di belakang punggung, mengeluarkan aura seorang Grandmaster. Seolah-olah dia tidak terkalahkan dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, penonton tahu bahwa bocah ini hanya menggertak. Dari tangannya yang gemetar, wajah pucat, dan bekas darah yang mengalir dari sudut mulutnya, mereka tahu bahwa luka yang dideritanya di pertempuran sebelumnya belum sembuh. Ini juga normal. Cedera serius seperti itu tidak dapat disembuhkan dalam dua jam. Suara mendesing. Segera, seorang pria berjubah hitam muncul di depan Xiaoping. Tubuhnya memancarkan aura suram dan jahat. Dia tampak seperti kelelawar, dan wajahnya pucat seolah-olah dia tidak melihat matahari selama berhari-hari. Aku gedha. Suara pria berjubah hitam itu serak. Dia menatap Xiaoping dan berkata, Saya pernah mendengar reputasi Anda sebelumnya. Anda hanya seorang master bela diri LV-7, tetapi Anda mampu mengalahkan begitu banyak lawan kuat dan masuk seratus besar. Anda bahkan mengalahkan seseorang seperti lucau. Kamu benar-benar luar biasa. Sayang sekali kamu berani menyinggung siswa inti dan membuat marah semua orang. Ini adalah perilaku bunuh diri. Sepertinya setelah pertandingan ini, ini adalah akhir bagimu. Nada suaranya sangat mematikan. Tamat, saya masih ingin melangkah lebih jauh dan memenangkan kejuaraan, kata Xiaoping ringan. Pria berjubah hitam, gedha, menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Dia penuh percaya diri karena dia berasal dari klan G, klan raja. Dia memiliki garis darah kelelawar hitam dan ahli dalam memanipulasi gelombang suara. Dia juga seorang master bela diri LV-9 puncak. Jika dia tidak bisa mengalahkan master bela diri LV-7 yang terluka parah, dia mungkin akan bunuh diri. Itu lebih baik daripada mempermalukan dirinya sendiri di sini. Apakah begitu? Saya ingin mencoba. Ketika dimulainya pertandingan diumumkan, Xiaoping mengambil langkah pertama. Dia melintasi puluhan meter dengan satu langkah dan meninju udara. Seolah-olah dia memiliki kekuatan guntur harimau, mengguncang gunung. Kelelawar mengaum. Saat ini, Geda bereaksi dengan cepat. Dia mengedarkan Yuan sejati di tubuhnya dan mengerahkan kekuatan garis keturunannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Segera, seluruh ruang pertempuran tampak bergetar. Dengan Geda sebagai pusatnya, gelombang suara yang menakutkan terbentuk. Itu hampir berwujud dan ditumpuk lapis demi lapis. Itu seperti gelombang, menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, penonton di sekitarnya sama sekali tidak bisa mendengar gelombang suara seperti ini. Karena ini adalah gelombang suara, frekuensinya berada di luar jangkauan yang dapat didengar oleh orang biasa. Bang! Saat tinju bertabrakan dengan gelombang suara, seolah-olah tinju itu bertabrakan dengan penghalang gelombang suara transparan. Seketika, sebuah kekuatan besar meledak dan menabraknya. Suara kaca-kaca terdengar, dan penghalang itu sepertinya berada di ambang kehancuran. Bagaimana ini mungkin? Bahkan pada level ini, kekuatan tinju masih sangat kuat. Geda kaget. Jika itu adalah lawan biasa, serangannya akan melukai organ dalam mereka dengan parah. Mereka akan jatuh ke tanah dan batuk darah, tidak mampu melawan lagi. Namun, kekuatan tinju orang ini tak tertandingi. Itu sangat ganas sehingga tidak terlihat seperti orang yang terluka sama sekali. Begitu, orang ini terluka parah. Dia ingin segera mengakhiri pertarungan untuk mempertahankan kekuatannya. Geda dengan cepat menyadari bekas darah di sudut mulut siaping dan wajahnya yang pucat. Hal-hal ini mengungkap sifat lemah tubuh pria ini. Orang ini mungkin tahu bahwa dia tidak bisa bertahan terlalu lama berdasarkan kondisi tubuhnya. Oleh karena itu, dia ingin segera mengakhiri pertarungan agar dia memiliki lebih banyak waktu untuk pulih. Nak, kamu terlalu meremehkanku. Kamu sebenarnya mengira bisa menghabisiku dengan cepat. Kamu sedang bermimpi. Hati Geda melonjak karena diremehkan. 609. Bang Bang Bang. Di ruang pertempuran, dua sosok bertabrakan dengan liar, seperti dua kelompok energi. Setiap kali mereka bertabrakan, terdengar suara yang menggemparkan bumi, seperti dua binatang buas yang bertabrakan. Siaping dan Geda sama-sama menggunakan hampir semua kahlian mereka dan mencoba yang terbaik. Dengan setiap tabrakan, lubang besar yang dalam muncul di tanah, dan kerikil berceceran di mana-mana, seperti permukaan bulan. Haha, permainan yang bagus, berperang berlarut-larut dengannya dan seret dia sampai mati. Seperti yang diharapkan dari Geda, dia terlalu pintar. Dia benar-benar mengerti apa artinya berperang berlarut-larut. F. Chuck, aku akan lihat berapa lama anak ini bisa bertahan dengan tubuhnya yang terluka parah. Dia pasti akan segera pingsan. Para siswa inti semuanya dalam suasana hati yang baik dan bersorak dengan keras. Mereka merasa tindakan Geda terlalu sesuai dengan keinginan mereka. Jika mereka terus berlarut-larut seperti ini, mereka pasti akan menang. Namun, darah siaping mendidih, dan matanya semakin cerah. Ya, lanjutkan, lanjutkan. Ya, seranglah sedikit lebih ganas, sedikit lebih ganas. Saat serangan menjadi semakin sengit, gelombang suara bergetar, menghancurkan setiap bagian tubuhnya dengan gila-gilaan, dan siaping merasa bahwa itu semakin kuat sedikit demi sedikit, karena semakin banyak lawan menyerang, semakin efisien teknik perlindungan tubuh Dark North. Sedang menyerap energi. Ini setara dengan budidaya tingkat atas. Kisejati di dalam tubuh meningkat pesat, dan energi obat yang terkandung di dalam tubuh juga dimurnikan sedikit demi sedikit, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Dia merasakan kisejati di meridiannya melonjak seperti laut, mengalir ke setiap meridian. Truki yang kejam ini hampir memenuhi seluruh meridiannya, dan rasanya seperti lava sedang jatuh. Ledakan. Pada saat esensi sejati mencapai puncak, meridian lain terbuka, dan esensi sejati meningkat pesat. Ini setara dengan efek kultivasi yang mungkin tidak dapat dicapai bahkan setelah kerja keras selama beberapa bulan. Tapi dengan bantuan pertarungan dengan yang kuat, dia meningkat pesat. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Kenapa menurutku anak ini semakin galak dan bengis, dan aura di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah? Bukankah dia terluka parah? Geda sekarang dalam kebingungan, karena dia menemukan bahwa setelah bertarung begitu lama, siaping tampaknya menjadi semakin kejam, seperti Tyrannosaurus Rex yang humanoid. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan yang menakutkan. Sebaliknya, sejak awal pertarungan hingga saat ini, seluruh tubuhnya telah terguncang hingga tulangnya patah, dan organ dalamnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, lukanya lebih serius. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Jangan khawatir, ini adalah sinar terakhir matahari terbenam. Aku akan segera mati, teriak siaping. Kejernihan terminal. Geda memamerkan giginya. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh orang yang sangat jernih? Sekarang, sedikit keraguan muncul di hatinya. Dia bertanya-tanya apakah anak ini tidak terluka sama sekali. Masalahnya adalah dia telah mempelajari video pertandingan sebelumnya beberapa kali, dan siswa inti telah menganalisanya juga. Semua orang sepakat bahwa anak ini pasti menderita luka dalam yang sangat serius. Bagaimanapun, serangan putus asal Liumu terlalu menakutkan. Itu telah mencapai tingkat serangan seorang guru. Mustahil bagi Liumu untuk tetap tidak terluka, tidak peduli betapa abnormalnya Liumu. Benar, ini serangan psikologis. Ini jelas merupakan serangan psikologis. Geda segera menyadari. Anak ini tahu bahwa skema normal tidak bisa lagi mengganggu pikiranku, jadi dia melakukan yang sebaliknya dan dengan sengaja mengatakan bahwa dia sedang mengalami kejernihan terminal. Kalau begitu, aku akan bingung. Aku tidak tahu bagaimana situasi anak ini dan apa yang dia pikirkan. Dia menggunakan kata-kata yang tidak masuk akal untuk mengguncang pikiranku. Sungguh pria yang tercelah. Dia benar-benar menggunakan trik untuk merencanakan melawan musuh-musuhnya sepanjang waktu. Dia sangat jahat hingga seluruh tubuhnya mengeluarkan nanah. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu. Dia fokus menangani siaping dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia harus mengalahkan anak ini sepenuhnya. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia mencapai tujuannya. Bang-bang-bang. Sama seperti ini, keduanya bertarung selama lebih dari 10 menit dan mereka hampir berimbang. Yah, sepertinya tidak ada efek latihan. Mari kita akhiri pertandingan seperti ini. Siaping tiba-tiba menyadari bahwa efek latihan bertarung dengan Geda sepertinya tidak sebaik sebelumnya. Bahkan mendekati nol. Dia segera tahu bahwa tidak ada gunanya terus bertarung dengan Geda. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Pada saat ini, True Aether Siaping semuanya terkondensasi di tubuhnya. Momentumnya tiba-tiba berlipat ganda dan kekuatan mengerikan berkumpul di tinjunya. Boom gelombang-gelombang. Pukulan ini menghantam tubuh Geda dengan keras. Bagaimana ini mungkin? Ia sebenarnya masih memiliki kekuatan saat ini. Kamu pasti bercanda. Geda langsung marah dan cemas. Dia tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Dia jelas telah bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk waktu yang lama. Bahkan seseorang seperti dia, yang tidak terluka dan memiliki tubuh yang sempurna, sangat kelelahan dan kekuatannya kurang dari 10%. Tapi anak ini masih galak. Itu terlalu tidak masuk akal. Namun, sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Dalam sekejap, benda itu menembus penghalang suaranya dan pecah seperti kaca. Ah! Dengan keras, Geda menjerit nyaring. Dadanya terkena pukulan keras, dan seluruh tubuhnya terbang mundur, meluncur di tanah sejauh ratusan meter. Pada akhirnya, lehernya miring, dan dengan keras, dia langsung pingsan di tanah. Dia sudah kehilangan kemampuan bertarung. Sistem meminta tepat waktu, siaping menang. Dengan suara mendesing, detik berikutnya, tubuh Geda berubah menjadi cahaya putih dan dengan cepat dipindahkan. Bagaimana ini mungkin? Anak ini benar-benar menang. Bukankah mereka bilang dia terluka parah? Kenapa dia masih begitu galak? Sudah lebih dari 10 menit, kan? Apakah dia memakai narkoba? Seorang siswa inti segera berteriak, tercengang. Dia tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Pada saat ini, siaping segera berlutut di tanah, terengah-engah. Punggungnya basah oleh keringat, dan dia terengah-engah. Dia tampak seperti baru saja bertarung 300 ronde dengan seorang wanita dan hampir mati. Sepertinya selama angin kencang bertiup, dia akan jatuh ke tanah dan muntah darah sampai mati. Tapi dia sangat ulet dan tidak terjatuh. Dia masih terengah-engah di sini. Sinar terakhir matahari terbenam. Ini jelas merupakan sinar terakhir matahari terbenam. Benar. Kali ini, dia mungkin menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Geda. Ini sangat normal. Bagaimanapun, dia adalah monster yang tak tertandingi yang mengalahkan Lu Chow dan yang lainnya. Meskipun dia terluka parah sekarang, potensinya tidak terbatas. Dia tetap tidak bisa dianggap remeh. Bahkan kapal yang rusak masih memiliki beberapa paku. Bagaimanapun juga, dia adalah monster. Tidak mengherankan kalau dia bisa melakukan ini. Di ronde berikutnya, di ronde berikutnya, dia pasti mati. Ya, lihat dia, dia pasti tidak akan bisa bertahan sampai ronde berikutnya. Sejujurnya, sudah lumayan kalau dia bisa bertahan sampai sekarang. Tekadnya sangat kuat. 610. Namun, pertandingan berikutnya tidak berjalan sesuai rencana Huo Gang dan siswa inti lainnya. Setelah mengalahkan Geda, Xiaoping berhasil masuk 32 besar. Dalam pertandingan ini, Xiaoping bertarung melawan ahli senjata tersembunyi, Fu Yidao. Fu Yidao memang seorang ahli yang berhasil masuk 32 besar. Senjata tersembunyinya tak tertandingi, dan dia muncul dan menghilang secara misterius. Dia sangat kuat, dan setiap senjata tersembunyi yang dia gunakan mengandung niat membunuh yang fatal. Ahli biasa di alam master bela diri tingkat 9 akan terkena senjata tersembunyi Fu Yidao dan langsung tersingkir. Kelompok siswa inti semuanya menantikan Fu Yidao mengalahkan Xiaoping. Namun, Xiaoping menggunakan langkah kunpeng. Gerakan kakinya sangat indah, dan dia dikelilingi oleh bahaya. Namun, dia mampu menghindari serangan fatal Fu Yidao berkali-kali. Pada akhirnya, mereka bertarung selama 300 ronde. Dia memanfaatkan momen kecerobohan Fu Yidao untuk mendekati dan meninjunya. Fu Yidao segera kehilangan nafas dan jatuh pingsan. Xiaoping juga berlumuran darah. Dia sepertinya menderita luka yang tak terbayangkan dan hampir mati. Pertandingan selanjutnya adalah perebutan 16 besar. Lawannya adalah ahli teknik telapak tangan yang dikenal dengan Sky Flipping Hand, Chen Kun. Dia mahir dalam teknik bela diri raja tingkat tinggi, tangan membalik langit. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dengan satu telapak tangan, dia bahkan bisa menghancurkan gunung kecil dan meruntuhkannya hingga rata dengan tanah. Banyak siswa inti percaya bahwa dengan cedera Xiaoping, mustahil baginya untuk mengalahkan tangan pembalik langit Chen Kun. Kemungkinan besar, dia akan dibunuh sejak awal. Masalahnya adalah Xiaoping seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Dia terus-menerus diserang oleh Sky Flipping Hand milik Chen Kun. Itu sangat kuat dan kekuatan telapak tangannya tak tertandingi. Ia memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan gunung dan lautan. Dihadapkan dengan teknik telapak tangan seperti itu, orang biasa pasti sudah lama terbunuh. Namun, orang ini masih hidup dan bersemangat. Setiap kali dia terlihat seperti ditampar sampai mati, pada akhirnya dia akan selalu berdiri. Vitalitasnya sangat kuat. Setelah setengah jam pertempuran sengit, Chen Kun sangat lelah hingga ingin muntah. Esensi klasiknya hampir habis. Pada akhirnya, dia dipukul di bagian belakang kepala oleh Xiaoping. Dia pingsan di tanah dan tersingkir. Adapun Xiaoping, dia memberi pukulan fatal pada Chen Kun. Dia juga terjatuh ke tanah, terengah-engah. Napasnya lemah, seolah-olah dia akan berhenti bernapas kapan saja. Saat ini, Xiaoping sudah melaju ke delapan besar. Sehari semalam telah berlalu. F. Chuck, apa yang terjadi? Obat apa yang diminum anak ini? Bocah itu jelas berada di ambang kematian setiap saat, tetapi pada saat kritis, dia tiba-tiba menjadi semarak naga atau harimau. Apakah dia tidak terluka sama sekali? Apakah dia mempermainkan kita? Seorang siswa inti mengutuk. Kompetisi beberapa hari terakhir ini membuatnya begitu tertekan hingga ingin muntah darah. Dia akan melihat Xiaoping kalah dalam kompetisi, dan dia serta yang lainnya akan memenangkan taruhan dengan Kyuk Su. Tetapi pada saat kritis, orang ini sepertinya telah disuntik dengan stimulan, dan kekuatannya meningkat pesat. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak mampu mengalahkannya, dan pada akhirnya, dia benar-benar mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Hal ini menyebabkan dia merasa sangat sedih. Mustahil. Seorang siswa inti menjawab, bukannya kamu belum pernah melihat beberapa pertandingan terakhir. Setiap saat, anak ini mengalami pertarungan hidup atau mati. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan Zhen Yuan-nya benar-benar kelelahan. Bagaimana bisakah dia tidak mengalami luka di tubuhnya? Saya pikir ini adalah sinar matahari terbenam yang terakhir. Dia pasti akan kalah di pertandingan berikutnya. Dia memberikan pendapatnya. Terangi adikmu. Siswa inti itu meludahi wajahnya. Kalian juga mengatakan hal yang sama di dua pertandingan sebelumnya, mengatakan bahwa ini adalah pancaran terakhir matahari terbenam. Di pertandingan berikutnya, dia pasti akan diramalkan dan tersingkir. Tapi ada apa sekarang? Orang ini sudah masuk delapan besar, dan orang-orang yang bersaing dengannya semuanya telah tersingkir. Kenapa kalian tidak memberitahuku kapan pancaran terakhir matahari terbenam ini akan berakhir? Kenapa begitu? Bertahan begitu lama. Dia sangat kesal. Dia memiliki harapan berkali-kali, hanya untuk menemui kekecewaan lagi dan lagi. Tidak ada yang tahan dengan hal seperti ini. Ini? Ini. Kelompok siswa inti juga merasa sangat dirugikan. Mereka juga tidak mengerti mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Anak ini jelas akan dikalahkan, tetapi pada saat kritis, dia seperti menggunakan narkoba dan menjadi galak. Mereka jelas hanya selangkah lagi untuk mengalahkannya, tapi masalahnya adalah mereka baru saja melewatkan langkah penting itu, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan, membuat mereka cemas di sini, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jangan khawatir. Huo Gang berkata dengan suara rendah, dia pasti tidak akan bisa menjadi sombong di pertandingan berikutnya. Dia sudah masuk delapan besar, dan siapa di antara mereka yang bukan monster di dunia? Bisa dikatakan untuk menjadi siswa elit terbaik, dan masing-masing dari mereka memiliki bakat untuk menjadi raja. Berdasarkan kekuatan anak ini, selain tubuhnya yang terluka parah, jika dia masih bisa memenangkan pertandingan berikutnya dan masuk empat besar, maka saya tidak akan memiliki anak laki-laki di masa depan. Dia membuat sumpah yang kejam. Mendengar ini, siswa inti itu tidak berkata apa-apa. Kenyataannya, dia hanya merasa sedih dan sangat bingung kenapa anak itu tidak bisa dikalahkan apapun yang terjadi. Apakah ada informasi orang dalam? Namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, untuk bisa masuk enam belas besar dan delapan besar, siapa di antara mereka yang tidak memiliki latar belakang yang kuat? Bagaimana orang biasa seperti Siaping bisa dibandingkan dengan mereka? Pada dasarnya mustahil untuk menyuapnya. Selain itu, mereka yang masuk delapan besar semuanya adalah jenius yang tiada taranya. Untuk bisa mencapai langkah ini, tidak bisa lagi dikatakan sebagai keberuntungan. Jika Siaping ingin terus menang, itu tidak mungkin. Oh tidak, semuanya cepat online dan lihat. Siaping itu benar-benar menyebarkan berita di forum, mengatakan bahwa kami siswa inti menjebaknya. Dia harus dihukum. Seorang siswa inti berbaju putih segera berteriak. Komunikatornya bergetar, dan seseorang mengingatkannya bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di internet. Siaping secara pribadi membuat postingan dan menuduh siswa inti. Apa? Huo Gang dan yang lainnya terkejut. Mereka juga mengeluarkan komunikatornya, membuka proyeksi virtual, dan segera menuju ke forum komunikasi terbesar di Cloud Realm. Benar saja, mereka melihat postingan di forum tersebut dengan judul yang sangat besar dan sensasional. Lebih buruk dari binatang, siswa inti sebenarnya adalah orang-orang seperti itu. Postingan ini terutama menuduh Huo Gang dan siswa inti lainnya, mengatakan bahwa orang-orang ini bermaksud menyakiti Siaping dalam pertempuran jenius. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyuap para kontestan dan secara pribadi menyerangnya. Mereka lebih memilih kalah daripada membiarkan orang lain bersenang-senang. Alhasil, ia mengalami cedera parah, dan kini nyaris kehilangan harapan untuk menjadi juara. Dan di bawah postingan tersebut, Siaping juga meminta para pejabat pertempuran jenius untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mengembalikan pertempuran jenius ke pengadilan. Mereka tidak boleh membiarkan siswa inti yang tidak berperasaan dan tidak bermoral seperti Huo Gang terus lolos begitu saja. Mereka harus segera ditangkap dan dipenjarakan selama beberapa dekade. Hanya dengan cara itulah keadilan dan keadilan dapat ditunjukkan. Kalau tidak, tidak akan ada keadilan lagi. Pada saat yang sama, Siaping juga menuntut agar Huo Gang dan siswa lainnya harus memberikan kompensasi atas kerusakan psikologis yang ditimbulkannya. Jika tidak, dia akan mengirimkan surat pengacara dan menuntut kelompok mahasiswa inti ini di pengadilan, membuat mereka bangkrut. lainnya tampak murung. Mereka tidak menyangka Siaping berani melakukan ini, langsung membeberkan berita di forum. Jelas sekali bahwa dia ingin melepaskan semua kepura-puraan dan melawan mereka. Apalagi postingan ini sudah sangat populer, dengan lebih dari 10 juta penayangan dan ratusan ribu balasan.